Bismillah, di video kali ini kita akan mereview lengkap tentang senter yang menurut saya ini cukup unik ya ini bagus loh, tapi jarang yang mereview kira-kira apakah worth it untuk kita beli? kita simak videonya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita ya, membahas barang barang yang unik di video kali ini kita akan mereview lengkap tentang senter yang menurut saya menarik ini ya kenapa menarik? nah, saya penasaran dengan si obnya yang spiral ini ya yang melingkar ini cakep jarang yang mereview entah kenapa ini jarang direview padahal ini menurut saya unik dan bagus ya sebab itu kita beli dan kita akan mereview ya siapa tahu teman-teman dan agan-agan bisa keracunan lagi ya oke, yang suka camping ini sepertinya cocok sih untuk berkemah juga cocok oke, sebelum itu kita ingatkan lagi jangan sampai di skrips-skrips agar teman-teman dan agan-agan tahu informasi dalam setiap video yang kita buat ya seperti itu, nah ini kita review di order lagi ya Masya Allah, kemandangannya ya cakep, itu ada kori ya ada bacaan kori Masya Allah nah oke, kita langsung ke intinya ya ini senter menggunakan bahan alloy dan bahan PVC ya tapi disini seperti akrilik, teman-teman bisa lihat ya, seperti senter atau korek ARC kita ya ini nah untuk bagian atas ini memakai alloy dan di bagian badan ini menggunakan ABS atau akrilik ya ya, kombinasi seperti itu terus untuk modelnya, disini ada 5 model ya ini ya, model pertama terang kedua raduk ketiga ini ketip-kedip keempat, nah ini ya untuk COB-nya dan kelima, nah ini COB kembang-kepis, kembang-kepis seperti itu ya ini cukup menarik oke, kita nanti akan tes durasi baterai dari senter ini terus kita akan tes untuk pengacasannya dan kita akan tes untuk cahayanya ya seperti itu nah kita sambil duduk gini ya nah, sepertinya kita itu bisa upgrade ya di bagian sini karena ada murnya bisa di-upgrade untuk baterainya kemungkinan baterainya mirip seperti senter silver ya yang kemarin kita upgrade itu ada di video sebelumnya dan disini untuk pengacasannya ya ada di bagian sini nah, nah ini ya sudah menggunakan type C teman-teman bisa lihat disini nah ini ya oke, type C terus disini ada pengaitnya ya pengaitnya di bagian sini oke, seperti ini wih, cakep ini loh oke, kita langsung ke sana untuk tes durasi baterai dari senter ini kira-kira apakah cukup mampuni untuk dibawa camping kita langsung ke sana ya oke, ini sudah penuh saatnya kita tes daya tahan baterai dari senter yang unik ini ya kita nyalakan di mode paling terang ya seperti ini kita langsung putar oke kira-kira ini sampai berapa jam oke, ini masuk di 1 jam ya ya kira-kira bertahan berapa jam lagi kita tunggu ya sudah masuk 1 jam 31 menit ya nah ini baterainya lumayan awet loh dibanding susah stack A520 ya kira-kira berapa jam lagi oke, ini masuk di 1 jam 45 menit ya ya ini baterainya lebih awet daripada senter viral kemarin ya masuk di 2 jam nih ya waduh, baterainya itu termasuk awet ini ya oke, kita tunggu 2 jam 13 menit ini cahaya sudah merdup sekali ya kira-kira apakah bertahan di 2 jam setengah atau bahkan 3 jam kita tunggu ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati 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 oke nah ini ya wih cakep lo ini loh Masya Allah oh iya kita belum melihatkan untuk LED nya ini LED nya menggunakan P50 ya tadi kan kita belum menyebutkan ini pakai LED P50 oke seperti itu zoom in cuma tapi sekarang sudah lancar ya seperti ini oke kita langsung ke sana untuk tes jaya dari Center X10 ini, kira-kira apakah worded kita langsung ke sana ya, oke kita sudah sampai di lokasi pengetesan cahaya di tempat biasanya ya, perjalanan kita di rumah setengah jam dan kita akan mengetes cahaya dari center yang menurut saya unik ini ya, kira-kira apakah terang, kita langsung matikan flashnya ya oke, kita langsung nyalakan ya kita coba modenya dulu, bismillah boom, nah seperti ini ya, ini sudah cukup terang menurut saya, karena memakai chip P50 ya, seperti ini untuk cutoffnya, ya ini ciri khas P50 ya, karena agak bocor sedikit disini, oke kita coba modenya, nah ini bisa langsung padam ya, nah ini untuk fosfornya, atau untuk glow in the dark cakep ya, seperti galaksi, oke kita coba modenya, bismillah, boom mode terang, ini redup, ketiga ini klip-klip ya, terus yang keempat ini, untuk COBnya ya, nah seperti ini terus kita klik lagi, nah ini untuk kembang-kempis ya oke, terlihat nah seperti ini ya, oke kita langsung coba modenya ya, bismillahirrahmanirrahim boom, nah seperti ini di jarak 10 meter sampai 15 meter itu terlihat ya nah tapi yang di jarak 30 sampai 35 meter itu agak samar-samar disitu oke, kita coba zoom zoom sedikit ya, nah ini 10 meter sampai 13 meter itu terlihat jelas oke, disini ya kita langsung alihkan di 30 meter sampai 35 meter itu juga terlihat sangat jelas ya nah ini sudah zoom pol, seperti ini untuk cahayanya kita zoom ya itu sangat terang sekali oke ya, ciri khas P50 itu tidak bisa full itu ya, runceng ya memang agak-agak-agak segini oke seperti ini oke, kita langsung di jarak 70 meter disitu kita langsung coba bismillah boom, nah seperti ini ya kita zoom ya nah sangat terlihat jelas ya kalau disini langsung dan di kamera pun terlihat jelas ya teman-teman dan agak-agak seperti ini untuk suara dari bawah nah itu ya nah ini ada kotaknya ya ini ya oke sip kita langsung di jarak 150 meter di musloh biasanya nah itu ya ini terlihat ya terlihat ini oke, kita coba matikan sebentar ya kita matikan sebentar oke, kita langsung nyalakan lagi ya bismillahirrahmanirrahim boom nah ini tambah terang ya 150 meter itu terlihat ya menurut saya itu sudah jelas ya tapi kalau di kamera ini agak samar-samar ya nah itu menurut saya sudah jelas itu ya oke itu ya nah seperti ini untuk sorotnya ini kotak ya ya seperti ini oke semantap loh ini cahayanya itu agak kebiruan ya oke kita coba sambil jalan ya kita nanti akan coba di mode terang dan kita akan coba COB-nya ya seperti itu oke kita coba sambil jalan ya bismillahirrahmanirrahim boom dan kita akan coba bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati